bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum insyaallah dintan ayana orang diajar bahasa sunda lunaan sisindiran sisindiran teh kaasub karya sastra sunda anu kaasub kana bangun puisi sisindiran merupakan karya sastra sunda yang termasuk jenis puisi sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atau wacaritaan anu dibalibirken jeng hentetogmo maksudnya pertanyaan atau perkataan yang diuscapkan secara tidak langsung pantun sunda atau sisindiran terbagi ke dalam tiga jenis yaitu rarakitan peparikan dan wangsalan namun jika dilihat dari isinya sisindiran dibagi lagi menjadi tiga yaitu piwuruk silih asi dan sesebred namun hari ini kita akan belajar sisindiran piwuruk atau nasehat sisindiran diwangun ke opat padalisan padalisan kahiji sarang kedua mangrupakan cangkang padalisan katilu sarang ke opat mangrupakan esi tiap-tiap padalisan ayah dalapan engang baris pertama dan kedua merupakan cangkang atau kalimat sindir yang berarti kulit baris ketiga dan keempat merupakan isinya masing-masing baris terdiri dari delapan engang atau delapan suku kata pek tingali contoh sisindiran iya ku hidup cai hujan dinak kaca nyak celakan oge dipager orang kudu getol maca sangkan orang jadi pinter nah pada alisan kahiji sarang kedua cai hujan dinak kaca nyak celakan oge dipager ia merupakan cangkang sedangkan orang kudu getol maca pada alisan katilu sangkan orang jadi pinter pada alisan ke opat merupakan esi dina sisindiran ayah dalapan engang atau napi dalapan suku kata contoh na pada alisan kahiji cai hujan dinak kaca eta mengerupakan ayah dalapan engang atau napi dalapan suku kata tiap sisindiran mengandung makna atau napi amanat contoh na cai hujan dinak kaca nyak celakan oge dipager orang kudu getol maca sangkan orang jadi pinter amanat tata napi pesan dinak sisindiran ia nyak eta rajin membaca membuat kita mempunyai banyak ilmu dan menjadi pinter contoh sisindiran pauruk kedua cai hujan terkekemu ditampunga karena sumur mudah pinter nomba ilmu dipikar sap kubatur makna na anak pintar dan banyak ilmu akan lebih disukai oleh semua orang contoh sisindiran pauruk kati lu nyari cai ulah poho halo do teh gesman sana lamun orang mentanya hu orang kudu lo pananya maksudnya jika kita merasa tidak tahu maka bertanyalah agar menjadi tahu contoh sisindiran pauruk anuka opat gesa loduk di kalir lobak kebo didak kaca mundur masa antepintar orang kudu lobak macak artinya jika kita merasa belum mempunyai banyak ilmu dan belum pintar maka perbanyaklah membanyak orang malantangkan sisindiran anuaya dina buku basa orang sunda halaman 30 cai hujan kakakmu di wadahan kena botol orang wajib nyar ilmu ke sekolah kudu ketol usum hujan dipaligi walungan limpas cainak lobak ilmu mau rugi bari tersusah mawana kekebul ngotoran kaca mang sana usum halodo munduran terset maca tangku jadi jama bodo nah hemat caitong poho halodo lila waktuna jama nulobakanya ho gespasti gede gunana alhamdulillah pengejaran bahasa sunda dinten ayana nanaan sisindiran harus rengse hayu dan diajar sesadangan maca sisindiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maca maca maca